Pelatih Persib Bandung, Luis Mia berharap penundaan laga timnya melawan Persija Jakarta dalam pekan ke-28 BRI Liga 1 2022-2023 jadi yang terakhir. Maung Bandung semestinya menantang macan kemayoran pada 4 Maret 2023. Namun, pertandingan itu terpaksa ditunda karena Persija selaku tuan rumah tidak mendapatkan izin dari kepolisian untuk menjamu persib di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan tak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya berharap ini penundaan tidak terulang. Di negara ini harus lebih serius mempersiapkan rencana untuk sebuah pertandingan, ujar Luis Mia, disadur dari Laman Klub, Jumat 3 Maret. Bagi Persib, penundaan ini jadi yang ketiga selama BRI Liga 1 2022-2023. Dua pertandingan sebelumnya yang harus ditunda terjadi pada pekan ke-11 melawan Persija dan pekan ke-18 menghadapi Bayangkara FC. Liburkan latihan dua hari. Karena penundaan duel Persib versus Persija pada pekan ke-28, Luis Mia akhirnya melakukan sedikit perubahan program untuk timnya. Satu di antaranya dengan meliburkan Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan selama dua hari. Persib akan kembali menggelar latihan pada minggu 5 Februari. Setelah diliburkan dua hari, Luis Mia berharap anak asuhnya kembali fokus untuk persiapan menghadapi Persib ke diri pada 8 Maret 2023. Semula kami sudah merencanakan program untuk menghadapi pertandingan. Tapi semuanya tiba-tiba berubah, jadi saya lebih baik memberikan waktu libur untuk pemain, tutur mantan pelatih tim Nas Indonesia ini. Kami akan kembali awal pekan dan memiliki persiapan setidaknya tiga hari untuk melawan Persib. Kami harus kembali bekerja keras dalam persiapan menuju pertandingan itu, imbuh Luis Mia. Jadwal 8 pertandingan sisa Persib di BRI Liga 1 2022-2023. 4 Maret 2023, Persija versus Persib, ditunda. 8 Maret 2023, Persib versus Persik. 13 Maret 2023, Persebaya versus Persib. 18 Maret 2023, Persib versus Dewa United. 25 Maret 2023, Persib versus Bayangkara FC. 2 April 2023, Persib versus Persis. 7 April 2023, Persita versus Persib. Persib versus Persikota 1973. 173.